Oke bro, budaya kalian like sebelum datangkan hari ini kita akan datangkan game baru judulnya Yume 100 Buat kalian yang pemenin game ini kalian bisa langsung download link yang ada di deskripsi untuk Android sama Yos Oke bro, ini sekedar informasi aja Yume 100 ini adalah game otome nomor 1 dari Jepang Buat kalian yang nanya, bang otome apaan bang? Nah buat kalian yang gak tau game otome adalah game simulasi ngedate atau kencan untuk cewek bro ya Tapi buat kalian yang cowok lagi jomblo, ya boleh lah cobain game ini juga bro Nah Yume 100 ini udah didownload lebih dari 5 juta kali di seluruh dunia termasuk Jepang, Korea, Cina, Thailand, Taiwan, Hong Kong dan masih banyak lagi Game ini juga bukan cuma ada puzzle-nya doang bro, tapi ceritanya juga menarik Jadi pastiin kalian mainin game ini jangan di skip bro ya ceritanya soalnya penting banget bro Soalnya itu intinya dari game ini bro ya Nah bro ntar mungkin kalau kalian awal-awal bro pas mulai dari ini bro ya ini kan screen awalnya Pas kalian klik tab to start itu bakalan ngedownload dulu data-datanya Kemungkinan bakalan sedikit lama jadi pastiin kalian sabar aja Gue nyaraninnya sih pake wifi biar cepet downloadnya Oke bro, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai Let's go Oke bro, kita mulai It is during our darkest moment Katanya ini bahasa Indonesia bro harusnya ya Ntar kita lihat di dalam Oh iya bro, malam ini cahaya bulan menyerahin bumi dengan lembut Tapi entah kenapa darah aku ternyata sesak Aduh cepet banget sih pak Aku bersandar di ambang jendela sambil menatap langit malam Tidak apa-apa, cahaya akan selalu ada di sisimu Bulan apa tadi pak? Aduh, oke Kita mulai, oke kita klik Ini by the way gue mainnya di HP bro ya Soalnya komentar gue lagi Ada yang ngomong Oh, kakak Kakak, aku takut tapi Oh ini dalam hati ngomongnya Oke, oke, aku takut tapi Aku ingin membantunya Oke, dia pengen membantu kakaknya katanya Ini karakter siapa? Tenang saja Kami ada bersamamu Gendang juga bro ya Oh ini siapa lagi? Kalau kamu takut, kamu boleh memegang denganku Oh, kawai Dia cowok semua deh bro kayaknya Aku takut, aku takut Ini penakut nih cowok jangan dipilih Hei, jangan menutup dia perempuan Nah, ini baru Oh, berarti kita tuh jadi cewe bro ya Kita cewek itu princess, princess Eh bukan princess Prince bro ya, oke Semuanya terima kasih ya Oke, oh kita yang ngomong ini Pada side itu Titik, titik, titik Oke Oh my god, itu apaan pak? Di depan kami berada sosok bayangan gelap yang besar Wow, pelahap mimpi yang berpadam Oh, pelahap mimpi yang tadi pak Oh my god Aku menggambang arah cincin yang kukalungkan Oke Ini mimpi kan? Mereka datang Mereka siapa? Oh my god Oke, kita lihat lagi Oke, itu prinsenya bro Sepangeran-pangerannya ada berlima bro Kamu tidak apa-apa? Memang agak tegang gak adanya Ini siapa lagi? Ada kawai banget bro Kayak Apa ini? Hewan apa ini? Entah ada rubah atau apa Terus tenang aku dan para pangeran Wizi Kita dilindungi sama pangeran Kenapa kamu menatap ke seperti itu? Seperti baru melihat hantu saja Iya lah itu Hewan di sana bang Ini aku nafi Oke, dia namanya nafi Hewannya itu bro Kawaii nafi Oke Kita berlarung bersama ya Oke, dia bakal ngebantuin kita Ini adalah pangeran Oke bro Yang berlima tadi itu pangeran Mereka semua ada di pihak anda Waduh Thank you Ini adalah HP gods pangeran Kalau ini mencapai 0 Anda akan kalah Oke Pastiin HPnya jangan sampai habis Oke, siap Oke, itu musuh-musuhnya Pelahap mimpi Oke, monsternya disebutnya pelahap mimpi Aku merasakan aura jahat Oh my god Ini adalah potongan dengan menghubungkan tiga potongan atau lebih Oke, jadi kayaknya kita harus connect gitu Padahal yang bulat-bulat itu tiga minimal Oke Jadi ayo hubungkan tiga potongan Siap Oke, kita tinggal di drag Yes Bagus Thank you Sekarang ayo coba buat rantai yang lebih panjang Oke Mungkin semakin panjang rantainya Semakin damagenya makin gede kali ya Oke, siap-siap Oke, kita ke bawah Terus ke atas Here we go Oh, langsung pencet Oh Wow, tiga chain Mana tagnya please Oh, pelayan-pelayan Ini jelah HPnya musuh-pelayan saat ini Demetri 100 lebih pak Anda berhasil Tapi sepertinya masih ada musuh Jadi ayo kesana Oh my god Ada musuh kah? Boss Oh, itu yang pelahap mimpi tadi ya Besar juga Kalau begitu Ayo kita kalahkan dengan jurus spesialnya Coba lihat kemari Kemana apa liatnya? Oke, itu bro ya Di bawah situ ada gambar-gambar pangeran Itu namanya skill goats-nya Oke Dia akan terisi seiring anda menghapus potong-potong Oke Jadi semakin banyak chain-nya Semakin cepatnya keisi beri skill goats-nya Kalau udah maksimum Kita tap Oke, siap Oh, kita maksimumin dulu ya Sat Lima Sat Lima Oh, udah full ya bro Tap, tap Ada dua bro Yang merah sama biru Kita Tap yang biru Pangeran biru Bulletstorm Oh, chain-nya banyak banget Yang merah juga Sat Soul Hazard Oh my god Banyak banget bro Oke, kita lihat di match-nya Kenapa mereka bertingga aneh? Mereka tuh siapa maksudnya? Semuanya alas Mingir Oh, si bosnya bro Lihat bertingga aneh dia Goyang-goyang Oh my god Dia ngeluarin sesuatu kah? Kayak mati ternyata bosnya Hei, lari! Oh Oke, mohon pangeran-pangeran Ini sepangeran tampan yang merah Siapa sih namanya Menyebutin mereka Tanganku terulur Berusaha menggapai langit Widih Mulai dapat isinya Dalam begini kalian mengerti kan? Mengerti apa pak? Kegelapan yang pekat Menembeli gelapnya Malam berputar Membentuk sebuah pusaran Wow Apa yang akan terjadi Bila kita melihat mimpi? Jeng-jeng-jeng Gak ada sih Oh my god Ini siapa lagi? Pangeran baru kah? Kayak noktis pak Bukan kayaknya Kemari loh Suara yang sepertinya Aku kenal membanggiku Dari kegelapan yang sangat pekat Oke Ah Meres kayaknya Walaupun begitu Aku Cing-cing-cing-cing Yume 100 Alias Yume 100 Itu 100-nya Cincin Bab 1 Awal mimpi yang belum terlihat Oke Akhirnya kita masuk Ke gameplaynya kah? Oke Lihatlah sekarang kita ada di hutan Oke Kita harus pergi Ayo kita ikuti cahaya itu Oke bro Kita harus ke Sana bro ya Ke istana Alostria Atau ke ini bro Ada gambar si Pelahap mimpinya ternyata Kita klik Oke Tidak salah lagi Aku seperti merasakan sesuatu Dari sekitar sini Hei tunggu Nabi Putri Yuka Lihat ini Oke bro Jadi karakter kita namanya Putri Yuka bro ya Ini yang kita ngomongin Itu Nabi itu Hewan itu bro Yang tadi Yang putih itu Pada akar pahun kecil Tergeletak cincin yang indah Kayaknya itu cincin kita deh bro Apa itu? Atau bukan Nabi memengar cincin itu Lalu mengacungkan pada Sinar mata Tidak salah lagi Ini adalah cincin Dari kerajaan Dikasih bro Dari kerajaan mimpi kayaknya Kerajaan? Ya karena ada beberapa Kerajaan mimpi Jadi kerajaan mimpi itu Ada beberapa Bukan satu doang Oke oke Mungkin cincin ini Saat itu Telinga Nabi lagi-lagi Menegang dengan Tiba-tiba Oke Telinga dia Ngacang lagi pak Atas pak Tuan Putri Pelahap mimpi datang mendekat Oh my god Pelahap mimpi Yang penjahat itu Datang mendekat Pelahap mimpi Maksudmu Pelahap yang Makhluk yang memakan mimpi Seperti yang kamu katakan tadi Oh my god Tiba-tiba muncul Kegelapan yang berasal Dari tempat ditemukan cincin Oh my god Lalu Jeng 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 Tempat yang tadinya Tenang mulai membias Kegelapan berputar Pada pusat-pusaran Lalu muncul Sesolok Eh sesolok Sesolok makhluk Dari pusaran tersebut Oh my god Dia lagi pak Udah menyebalkan Makhluk ini adalah Pelahap mimpi Iya tau kita udah pernah Tadi berada Pas langgan pangeran-pangeran Mata yang jahat bersinar Dari kegelapan Oh my god Semua badanku lemas Dan gagiku bergetar Karena hawa jahat Kasian banget Si Nafi Tuan Putri Yuka Awas Bahaya Jeng 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 Aduh Aku tersungguh ke tanah Nafi menyelamatkan Thank you Nafi Kata si Yuka bro ya Sakit Jadi ini bukan mimpi Oke bro Jadi si Yuka ini Putri ini bisa merasakan sakit Berarti artinya bukan mimpi Tuan Putri Menjauh dari sini Cepat Oh no Kelapan jahat Dan cepat menuju ke arah Nafi Oh my god Si Nafinya disarang bro No Hentikan Oh my god Tanpa sadar aku melipatkan Kedua jari tanganku Di depan dada Dan menjerit Oh my god Lalu Pada saat itu Jeng 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 Ada apa bro Kita lihat cincinnya Ada tengah-tengah Dadaku melepaskan cahaya Lalu kegelapan tersebut Menghilang Wow Mengeluarkan cahaya Belum cincinnya Ternyata Tuan Putri Cahaya itu Apa yang terjadi Dari cincinnya itu Diambil nanti Terpancar cahaya Menyelaukan Seperti sedang balas Cahaya dari cincinku Oke Wow Silau Oh my god Jadi pangeran yang di tadi bro ya Yang di awal-awal itu Beneran di intro Oh si kaset merah bro Si rambut merah Dari cahaya tersebut Muncul seorang pemuda Berambut merah Aku Oke Cincinnya ditemukan nafi Tadi melingkar pada Jari manis pemuda itu Oh dia juga punya bro ya Si cincin itu Oh jadi mungkin Si cincin itu berupa Wujud dari si pangeran itu Rihantala Anda pangeran arti kan Oh namanya pangeran arti Hah Pangeran Oke Beliau adalah pangeran Dari negara Satria Australia Oke Negara dimana kita sedang Berada saat ini Oke Putri Yuka Tidak salah lagi Anda yang Disananya nanti saja Pertama-tama Akhirnya kita Apakah makhluk-makhluk ini Wih Oke Kita diselamatkan sama pangeran Ini masih ada Ternyata gue Akhirnya hilang pak Sekali lagi Kelamaan jahat berputar-putar Di hadapan kami Oh iya Putri Yuka Berikan kekuatan mimpi anda Pada pangeran Arfi Oke kita kasihin kekuatannya Ke pangeran Arfi Hah Caranya gimana Anda pasti bisa menyalurkan Kekuatan mimpi Kepada pangeran Arfi Siap-siap Apa Aku Bagaimana caranya Kenapa suara gue jadi gitu ya Oh my god Aku mohon Tolong percaya pada Kata-kata aku Oke Nabi mengarahkan Sorot mata yang tajam Ke arahku Oh no Oke Apa yang harus kulakukan Tenang Anda cukup memikirkan Anda ingin Pangeran Arfi menang Pasti berhasil Bisa gitu ya Oke hati-hati Mereka datang Oh Ternyata kita harus ngelawan Bleh ya Si pelan Arfi menang Kata Oke hape kedua 303 Oke Yuka baiklah tetap tenang Sekarang aku akan menjelaskan Apa yang dapat dimengerti Anda memang hebat Kita udah belajar Tenang aja Hapus potongan dengan sama yang warna Oke minimal 3 boleh ya Kita bisa selamat Ayo hilangkan Siapa Oke yang merah dulu Katanya seret Kita drag 3 Nice Kayaknya bisa yang ungu nih Oh yang merah Yaudah lah kita ikuti dulu Sat Oke nice Oke ada lagi Ada lagi Oke kepecet Set Oke chain Kita Oh 3 chain Here we go Oh maaf-maaf Digibung sama si Arfi Aduh 23 pak Pengen hati Pelan Mimpi menyerang Oke hati-hati Jika tinggal 1 lagi Ini berubah menjadi Pelan Mimpi akan menyerang Oh Jadi itu ada countdownnya bro ya Jadi ada angkanya Makin mendorong Makin mendorong Kalau udah 0 dia bakalan nyerang bro Oke ada waktunya Siap-siap Dengan potongan heart Ini tanpa perlu Sentuh satu aja Oke kita klik Satu Wow Ada hati Tadi ngapain Oke yang merah Oh gak bisa pak Mundur Ke atas itu Ke bawah Oke ada waktunya Pencet Chain Hati Aduh Oke here we go Arfi Oh ngeheal Oh tadi yang lope itu ngeheal dulu Terus buku Yeay Aduh ada boss Oke boss ya boss Wah HPnya lumayan mbak HPnya penuh bro Berarti yang 1-3 itu bukan HPnya Itu condonnya bro Mereka kuat juga ya Rasanya menyebalkan Oke tidak apa-apa pengen HP Yuk Yukka seperti yang kau lihat Oh Sepertinya permata hampir jatuh Apa itu permata Oh kita klik ya permatanya Oke Potongan permata besar Jatuhkan sampai bawah Untuk melakukan serangan yang bertenaga Ayo jatuhkan Oke Kita pencet Oke Terus pencet apa lagi mbak Sepertinya ini sudah cukup mengukur paper Oke Kita klik ya Dengan menonaktifkan bagian ini Kita bisa menghasilkan kekuatan Ayo segera isi penuh Oke kita full in bro Set Oke fever Jika kau fever maksimal Otomatis akan menjadi Oh Fever mode Bagian dalam fever Lebih dari 3 menyatu Oke Dengan kesentuhan bisa menghilangkan Mari kita lakukan Oke Set Oh Sekali sentuh doang pak Sekali sentuh doang Fever mode Keren juga pak Oh iya meskipun ada permata besar Oke Akan diperpanjang sampai batas waktunya sekarang Mela mimpi akan menjadi lebih masuk akang Untuk diperkenalkan Siapa Oke Kita kesempatan pak Mumpung lagi fever mode Kita klik sebanyak Oh waktunya habis saudara Saudara Oke Merah 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 Oh habis Hebat juga kau setelah itu Oh oke Saatnya menyerang kah Here we go Oh ada fever mode Oh Sakit pak Langsung pak Double kill Yee Pangeran the best Kita berhasil Tutorial dia beres Rank up Kita naik level Samira masih belum satu Naik Biasanya kalau si Telinganya si Nafi Gerak-gerak Atau menegang Ada sesuatu yang aneh bro Apa yang terjadi Aku merasakan Iya bro Si Prahap mimpi Kayaknya datang lagi bro Mengalah dari sebelah timur Oh my god Timur Itu adalah Oh my god Kayaknya ada yang nyerang Si istananya si Arfi deh bro Oh no Ini gawat Oke Buat mati berkaca-kaca Lalu dia melihat ke arahku Kayaknya dia perlu bantuan kita deh Mau kau meninjaukan kuatanmu padaku No problem Aku ingin punya kekuatanmu Tunggu Tenang Pangeran Kita bakal bantuin apapun Apapun alasannya bro Oke Tapi jika ada kekuatanmu Pangeran Arfi Aku tidak bisa mengalihkan mataku Dari tampilan Arfi Yang tajam Kayaknya dia benar-benar Butuh bantuan kita pak Siap Saat ini negara sedang berada dalam bahaya Aku mohon Oke bro Oke Sudah-sudah kita mulai Sakit Dan buat ini Ini pemerintahan saya Hanya anda yang bisa melakukannya Gimana bro ya Tapi karena berhubung tadi Arfi udah nolong loh ya Boleh lah kayaknya kita Oke aku mengangguk pelan Oke Terima kasih Puan Putri Lalu aku memutuskan untuk pergi menuju istana Astoria Aku saat ini tidak mengerti Dan tidak tahu bahwa Setelah ini aku akan bertemu dalam peristiwa Yang menyedihkan Dan lagi itu ada pelan-pelan dari mimpi yang belum terlihat Bab 1 selesai Oh my god Menegangkan juga ceritanya bro Oke Chapter 1 beres Oke bro Jadi itu dia Yume 100 Atau Yume 100 Buat kalian lupa yang ingin mainin game ini Kalian bisa langsung download Link yang ada di deskripsi untuk Android Atau mungkin ada di iOS Jadi kita jantung hari ini Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa di like Thank you banget karena nonton Salam Game sejadi Sampai jumpa